Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di channel Vandis Delight Hari ini kita akan membuat Bubur Candil Kolang Kaling Nah menu yang satu ini Cocok banget untuk kita jadikan Takjil berbuka puasa Nah bagi teman-teman yang penasaran Dengan cara membuatnya Silahkan simak dan tonton terus video ini Dan jangan di skip ya Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu channel ini Dan tekan loncengnya juga Agar terus update video terbaru Dari channel ini Terima kasih Oke teman-teman langsung aja ya Kita ke bahan-bahannya Disini sudah saya siapkan Tepung ketan sebanyak 150 gram Kemudian ada 30 gram tepung tapioca Kemudian selanjutnya ada 130 ml air Kemudian ada pewarna makanan secukupnya Disini saya pakai pewarna merah ya teman-teman Teman-teman boleh pakai warna kesukaan masing-masing Dan yang terakhir ada 1.4 sendok teh garam Nah itu aja ya teman-teman Bahan-bahannya Sekarang mari kita lihat Cara membuatnya Nah tahap yang pertama Kita akan larutkan pewarna makanannya Kedalam air terlebih dahulu ya Disini saya pakai beberapa tetes Pokoknya secukupnya aja ya teman-teman Dan kita aduk terlebih dahulu Hingga tercampur rata Selanjutnya siapkan wadah Kemudian campurkan tepung tapioca dan tepung ketannya Beserta garam juga Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit Dan kita aduk hingga tercampur rata Nah ini saya aduk pakai tangan aja ya teman-teman Agar lebih mudah dan cepat tercampur rata Dan pastinya tangan sudah kita cuci bersih Dan sudah steril ya Dan jika sudah tercampur rata Dan sudah bisa dibentuk seperti ini Berarti ini adonannya sudah cukup kalis Dan ini sudah siap untuk kita buat bubur cendilnya Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya kita akan membuat Flagula merah Siapkan air sebanyak Satu liter Kemudian masukkan satu batang gula merah atau gula aren Lalu masukkan satu lembar daun pandan agar wangi Kemudian ini kita larutkan sampai gula merahnya benar-benar larut Dan jika gula merahnya sudah benar-benar larut seperti ini Ini sudah bisa kita matikan apinya ya teman-teman Kemudian siapkan saringan Lalu ini akan kita saring terlebih dahulu Agar gula merahnya benar-benar bersih dari ampasnya Dan setelah kita saring ini kita masukkan lagi ke dalam pancinya Dan kita hidupkan lagi apinya Nah sambil menunggu air gula merahnya mendidih Dan ini langsung aja kita buat bubur cendilnya Kita pulung seperti ini ya teman-teman Bulat-bulat seperti ini Dan langsung kita masukkan ke dalam air gula merahnya Agar lebih cepat Jadi saya lakukan seperti ini Dan ini sama seperti kita buat onde-onde atau klepon ya teman-teman Nah jadi ini langsung aja kita masukkan ke dalam air gula merahnya Sampai semua adonannya habis Nah jika sudah selesai semuanya Ini kita tunggu sampai bubur cendilnya mengapung semuanya ya teman-teman Jika sudah mengapung semuanya seperti ini Berarti ini bubur cendilnya sudah matang Dan disini saya akan tambahkan 1 sendok makan tepung tapioca Yang sudah saya lerutkan dengan air Agar gula merahnya lebih ngental Dan jika sudah mendidih seperti ini Dan sudah mengental Langsung aja kita matikan apinya Dan kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian tahap selanjutnya kita akan membuat kolak kolang kaling Disini sudah saya siapkan santan sebanyak 1,5 liter Atau sesuai selera teman-teman ya Dan disini saya tambahkan kolang kaling sebanyak 200 gram Kemudian gula pasir secukupnya Atau sesuai selera teman-teman Dan garam sebanyak 1,4 sendok teh Dan jangan lupa juga untuk daun pandannya agar wangi Selanjutnya ini kita masak Sampai kolang kalingnya matang dan empuk Dan ini terus diaduk ya teman-teman Agar kuahnya ini tidak berbuhih Nah jika kolang kalingnya sudah matang dan sudah empuk Ini langsung aja kita matikan apinya Dan siap untuk kita hidangkan Nah ini dia bubur jendilnya sudah saya siapkan Selanjutnya tinggal kita tambahkan aja kolang kalingnya Sesuai dengan selera Nah ini dia teman-teman Bubur jendil kolang kalingnya siap untuk disajikan Ini enak banget ya teman-teman Seger banget Dan sangat cocok untuk kita jadikan menu untuk berbuka puasa Berhubung bulan ramadhan sudah dekat Teman-teman bisa langsung cobain menu ini Untuk takjil berbuka puasa ya Selain itu teman-teman juga bisa jual Bubur jendil kolang kaling ini Untuk takjil berbuka puasa Dan ini dijamin laris manis ya teman-teman Karena ini enak dan seger banget Oke teman-teman silahkan coba di rumah ya Semoga berhasil Jangan lupa like video ini Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian yang ada di media sosial Terima kasih sudah nonton video ini Sampai selesai Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya